Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur berjumpa kembali dengan channelnya gangger channel yang membahas tentang tutorial tutorial pertukangan jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan sedulur ya yang sudah menulis kolom komentar bagaimana cara mengasah mata pisau circle supaya hasilnya tidak slip ya jadi dalam apa ya mata circle atau pisau circle bisa dibilang langsung aja circle ya lor ya penyebab slip adalah ada beberapa faktor lor yang pertama kayu yang seratnya mosakmasik atau ngurul lor ya kayu yang apa ya tuh bahasa Indonesia nih kayu yang seratnya mosakmasik lah pokoknya mah jadi pas dibelah bisa ngejepit ya lor ya jadi bisa slip dan yang faktor yang berikutnya adalah dalam pengasahan mata pisau circle lor cara mengasah mata pisau circle ini harus benar-benar betul ya lor ya cara pengasahannya lor ya jadi nggak boleh asal-asa kalau misalkan asal-asa misalkan miring kayak gini terus nanti hasilnya proses pemotongan akan miring kadang bisa ngirim miring ke kanan atau miring ke samping lor ya itu cara pengasahannya salah ada aja ada lagi juga yang hasil pengasahannya slip jadi dalam proses pengasahan mata pisau circle disini saya jelaskan ya lor ya ujung mata pisau circle itu kan Aduh ngoblur kayak nih lor ujung mata pisau circle kan ini kan miring kesini lor ya miring kesini yang satu laginya miring miring ke kanan satu laginya miring ke kiri loriah dalam proses pengasahannya jadi yang miring miring ke kiri posisi posisinya kayak gini lor yang ujungnya apa ya dirasaknya privasi kalau miring ke kanan yang runcing sebelah kiri misalkan ya yang runcing sebelah kiri berarti kita miringkan ke kanan seperti ini ngasihnya lor ini saya akan berikan contoh loriah langsung ke mesinnya lor nah buat dulur yang belum paham mohon diperhatikan cara mengasahnya seperti ini lor ya jadi kalau posisi yang runcingnya ke atas kita miringkan ke atas dan kalau posisi yang runcingnya ke bawah kita miringkan ke bawah seperti ini lor ya cara mengasahnya jadi disilang-silang seperti ini miring ke atas dan juga miring ke bawah seperti ini lor ya perhatikan jadi proses pemiringan juga harus sama ya lor ya seperti ini kita miringkan ke atas dan juga miringkan ke bawah kita ikuti arah yang runcing bagian atas mata pisaunya lor ya kita harus perhatikan dulu yang rucingnya ke atas kita miring ke atas yang rucingnya ke bawah kita miring ke bawah seperti ini nanti hasilnya akan joss lor seperti ini lor tidak selip atau tidak ngegencet lor ya tidak ngegencet pokoknya mah joss tajam lor hasilnya hasil pemotongan juga bisa lurus nah kira-kira seperti itu lor ya cara pengasahannya cara mengasah mata pisau circle supaya hasilnya tidak slip tidak slip atau tidak miring hasilnya lor ya jadi proses pengasahannya ini priusnya nah jadi kalau yang tuh kamera buruk ya lor kalau miring bagian atas kesini jadi posisinya miring-miring kesini ya lor ya kalau yang tinggi di sebelah sini berarti enak sebelah sini lor ya miring kayak gini karena ntar satu lagi nya miring seperti kayak gini lor seperti di video tadi cara pengasahannya lor ya miring-miring seperti ini jadi proses pemiringan juga harus sama kayak gini proses pemiringannya ini nanti hasilnya tidak slip dan hasilnya lurus lor kalau proses pengasahannya lurus seperti ini nanti hasilnya bisa slip lor hasilnya slip lor ya bisa slip atau kalau miring-miring satu arah segini kayak gini terus nanti pelaju apa masa mata circle nya saat diaplikasikan jadi hasilnya akan miring kesini atau miring ke sana lor ya Oke seperti itu caranya semoga video saya bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran salam wassalam